Gelaran Festival Dano Sentani kembali berlangsung, tepat pada tanggal 19 hingga 23 Juni 2024. Di tahun ini, Festival Dano Sentani mengangkat tema Isosolo is our culture. Tapi tidak bercerita tentang isosolo atau tarian asli masyarakat Sentani. Kali ini, Maje mau ajak sahabat untuk melihat salah satu keunikan dari gelaran Festival Dano Sentani tahun ini. Dari mulai stun noken, kopi, juga kuliner khas Papua dan juga ada kuliner Nusantara. Yang tidak kalah menarik tentunya adalah hadirnya stun lukis wajah. Stun ini memberikan daya tarik tersendiri bagaimana tidak banyak dari para pengunjung rela antri untuk bisa diukir wajahnya. Ya, salah satunya Maje. Sebagai salah satu pengunjung, Maje punya alasan tersendiri nih sahabat. Jadi, untuk lukis wajah ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib atau pakem untuk para pengunjung yang datang di Festival Dano Sentani. Kenapa? Karena jika kita mau foto dengan para penari, para penari itu kan wajahnya dilukis juga, diukir wajahnya. Nah, kita itu juga akan tentunya berwarna di tengah-tengah para penari. Apapun itu, tentunya para pengunjung punya alasan tersendiri kenapa mereka harus mencoba lukis wajah. Oh iya, untuk lukis wajah ini, para pengunjung cukup merogoh kocek 5.000 rupiah untuk satu warna. Artinya, ketika sahabat memilih untuk menggunakan dua warna, maka sahabat membayar dengan harga 10.000 rupiah. Begitu juga untuk tiga warna, tinggal dikalikan dengan 5.000. Di sini, warna sahabat bisa pilih, tapi untuk motif itu adalah kreasi atau kreativitas dari pelukisnya. Kita hanya bisa menyerahkan wajah kita untuk diukir. Seperti itu sahabat. Aduh, tak melihayat, saksu rindu, hidup hati, kebunung-bunung, kelemah-lemah, kemampuan. Selamat menyerahkan wajah. Bagaimana, apakah sahabat tertarik dengan lukis wajah seperti ini? Bisa datang nanti tahun depannya pada gelaran festival Danau Sentani. Nanti, untuk waktu pelaksanaannya, sahabat bisa lihat di website-website pemerintah di Kabupaten Jayapura, maupun juga website berita terkait tanggal pelaksanaannya di tahun depan. Ini merupakan salah satu daya tarik ketika datang di gelaran festival Danau Sentani. Tentunya kita akan disuguhi berbagai macam jenis pagelaran kebudayaan asli masyarakat sentani, baik itu nyanyian, tarian, juga kreativitas hasil kebudayaan seperti kerajinan kulit kayu atau kombo, noken, kuliner khas sentani seperti papeda bungkus, ikan gabus, ikan mojair, kopi, dan souvenir khas Papua lainnya. Terima kasih dan sampai berjumpa di festival Danau Sentani tahun depan.